Halo Mami, aku hari ini mau ngejelasin faedah manfaat pemakaian korset Korset pada ibu pasca ngahiran, baik normal maupun sesar Jadi itu tujuannya semata-mata supaya perutnya gak ngondoy, gak ngewer-ngewer, gak gelambir Pasca lahiran, kan bayinya kan sudah keluar, jadi otot perutnya jadi layu, jadi ngondoy Jadi akhirnya masih kayak gede, tapi dia ngewer-ngewer gitu Nah itu supaya rapi, supaya kenceng lagi Jadi pemakaian korset itu harus 2 bulan, setiap hari betul turut Supaya otot perutnya itu kenceng Jadi kalau ditanya penyembuhan luka dari korset, bukan Penyembuhan luka itu dari obat-obatan sama nutrisi ya, nutrisi gisi Ini aku mau ngasih liat ya, ini bidan aku, bidan aku gak mau dikasih liat mukanya Nah ini aku kasih tau ya, cara penggunaan korset yang terbaik Ini korset yang bagian atasnya harus di bawah payudara Korset bagian bawahnya ini, ini harus Kan garis luka disini, garis luka sayatan sesar ya, disini dia harus 2 cm di bawah garis luka sayatan sesar Jadi seringkali aku ngeliat pasien itu pakai korset di atas sayatan sesar Nah itu sayatan sesar disini dia pakai korset bagian bawah ini di atas sayatan sesar itu salah Atau pas-pas di sayatan sesarnya itu juga salah Jadi dia harus di bawah 2 cm di bawah sayatan sesar Nah seringkali pada gak mau nih, ada yang gak nyaman karena kan kenceng ya Kenceng supaya perutnya gak ngondoy lagi Sesek katanya, yaudah gak apa-apa Ini kan cuma buat ramping doang, bukan buat penyembuhan luka Jadi ini boleh pakai korset